Intro Pelatih asal Indonesia, yakni Coach Pelandi Lim Pele akan menjadikan dua pemain sepialis ganda campuran Hongkong berpartisipasi menjadi duet ganda putra untuk membuat kejutan di Thomas Cup 2024 Minunya kekuatan lini ganda putra Hongkong membuat Pelandi harus memutah otak Sebagai kepala pelatih sektor ganda tim nasional Hongkong menyiapkan skuad ganda untuk kompetisi akbar sekaliber Thomas Cup 2024 sudah tentu menjadi tugas utamanya Namun, tantangan besar dihadapi Pelandi kalah Hongkong sekarang ini terbilang tidak memiliki kekuatan ganda putra yang bisa diperhitungkan Pasangan-pasangan ganda putra mereka yang jarang minta sampai level atas turnamen BWF Ya, dua duet terbaik Hongkong bahkan ada di luar peringkat 100 besar dunia Mereka adalah Lao Tseo Kim dan Yong Shin Cho di mana mereka menduduki peringkat 170 dan Huang Kui Jun dan Lui Dun Wei di peringkat 332 Takpelah, kondisi tersebut membuat Pelandi Lim Pele harus menarik kekuatan dari sektor ganda campuran Dua pemain spesialis ganda campuran, Tang Jun Men dan Lui Jun Hui, Riki Lan batal berlibur karena jasa mereka akan dipakai pada Thomas Cup 2024 Dilansir dari Bolespot.com, dari New Star Times Tang Jun Men dan Lui Ji Ho bisa menghadirkan kejutan dengan hasil-hasil yang sudah teruji di Eban Bergu melalui duet dadakan Tang Jun Men dan Yang Yong Shihou mengalahkan pasangan ulet Taiwan Lu Ching Yao dan Yang Pohan di mana kejuaraan bergu kampuran Asia 2023 untuk membawa Hongkong menang 3-2 Adapun Lui Jun Hui, pada kejuaraan bergu Asia 2022 dia dan Lao Tseo Kim mengandaskan pasangan Indonesia Pramudia Kusumawar Dana dan yangnya Egeo Chia Keperambitan Potensi duet Tang dan Lui juga tidak bisa dikesampingkan meski mereka tidak akan menjadi pasangan pertama karena poin nasional ranking yang 0 Mereka beberapa kali tampil bareng dalam ajang individu pada 2018 dengan catatan kemenangan atas pasangan Tottenham Hark yakni Kim Astrup dan Andes Karupas Munsan di Malaysia Master Peta kekuatan Hongkong yang tidak terdebak jelas bisa menjadi keuntungan tersendiri Amunisi ekstra melalui Tang dan Lui diganda putar menyokong kekuatan gini tunggal putar Hongkong yang cukup kuat dengan Lui Jokyu dan Angkalong Angus di dalamnya Hongkong tergabung di Gupdi bersama Denmark, Malaysia serta Al-Jazair Denmark dan Malaysia punya pasangan-pasangan kuat di ganda putar meski begitu dengan kekuatan ganda Hongkong yang sulit ditebak Malaysia was-was dan menantikan pertandingan kedua mereka di pasir grup Thomas Kapdoy 2024 nanti Mengalahkan Hongkong akan sangat menentukan mengingat Denmark selaku unggulan kedua lebih difavoritkan untuk lolos ke peruntuk final Pertandingan melawan Hongkong akan menjadi pertandingan yang sulit kata Rishi Mainaki, pelatih Indonesia yang menjadi direktur kepelatihan Malaysia Tapi kalau kami, Malaysia menang maka kami sudah melangkahkan kaki ke babak knockout Kami harus mengandalkan dua tunggal putar pertama kami yakni Li Shijia atau Li Jianghou untuk tampil sementara, untuk gandanya harus dipastikan bisa ngambil poin Jika semua berjalan lancar, saya memprediksi mungkin kami bisa menang 3-2 atau 4-1 Tandas mantan pelatih ganda putra andalan Indonesia itu